Halo bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, hari ini kita finish untuk paket kencang ya Blok OB spesial Ini untuk saya kirim ke Marauke Kepunyaannya bos Agil Bos Agil ini orderannya sangat lengkap ya Termasuk sama tabokan karbu itu yang didus Terus blok OB spesial Head buret Karbu PWK 28, remer ke 32 dengan pelos Itu udah pribusi ya Oleh samping racing ya, buat inrayen Jadi ini udah paket kencang Jadi udah siap pasang ya Tinggal plug and play Tidak harus ini itu lagi Pokoknya ini untuk blok itu siap pasang ya Termasuk per pak juga udah name block ya Jadi pokoknya bos tinggal pasang aja ya Dan untuk karbu tentu aja tidak harus setting Jadi tinggal pasang aja sudah ya Tidak harus di ini ituin lagi Dan ini ada bloknya Ya, kita spilin Kita ke blok dulu Nah ini yang termasuk kemarin Ngebuat mesin rusak Kita pasang terlebih dahulu ya Namun ini ada biaya tambahan ya Untuk pasang seperti ini ya Ada knock di atas 2 Ya, jadi nanti tinggal pasang aja Tidak harus ngapa-ngapain lagi Nah ini juga udah ada ya Yang bos di crankcase 2 Karena ini patah banget Kemarin sempat ada konsumen Yang tidak pasang bagian Bos ini Yang di crankcase Yang ditulisan 1855 Nah ini bosnya gak dipasang ya Alhasil Itu malah ngerusak di bagian linier Ya, nah makanya itu saya gak mau terjadi lagi Ya, ini buat semuanya yang order blok obat spesial Torong diperhatikan Bos yang disini ya Karena bahaya banget Ya, kalau misalkan Tanpa adanya bos ini Nanti ini goplak ya posisinya ya Jadi gak presisi ya Kadang terlalu mengambil ke depan Atau Kadang terlalu mengambil ke bawah Alhasil Ini pasti Bagian sini Ataupun bagian sini Itu baret Kalau gak boost pot Exhaustnya Atau keduanya ya Jadi posisinya itu harus presisi ya Jadi presisinya dengan adanya bos Ya, karena dari kawasakinya juga Memang Ada bosnya ya Tidak dihilangkan Bos ini Hati-hati ya Makanya ini saya bahas Untuk yang pertama Dan ini untuk portingannya Teman-teman bisa lihat Yang selalu menanyakan blok obat spesial itu apa Blok obat spesial itu ya perbedaannya Kita kasih Tiang Di lubang X Terus juga sudah Sama porting ya Makanya disebut blok obat spesial Jadi sudah rapi ya Pokoknya tinggal pasang Otomatis performa juga sudah terdongkrak ya bosku ya Untuk mengecek Kepresisian blok obat spesial itu dari bawah ya Nah, kalau misalkan dari bawah itu kelihatan jelas Presisi atau tidaknya ya Transfer, boost pot, exhaust ya Itu bisa dicek Kalau posisinya dari bawah Kalau dari atas gini Itu tidak akan tercek Jadi ceknya seperti ini Bawah dikenal pot juga sudah siap Tinggal pasang saja Oke Terus ini untuk head juga sama Headnya sudah kita sesuaikan juga Sudah atur kompresi Ya disesuaikan dengan Apa namanya Portingan dari Bloknya ya Untuk ninja air atau ninja SS Mempunyai termostat Nanti kalau termostat yang ini Tidak kepake Dibuang saja ya Gak apa-apa Dilepas Terus Lahar bambu ori Ya ini juga penting ya Setiap yang udah ganti piston Ataupun blok Tentu aja ini wajib Baru ya Terus untuk karbu Nah Karbu ini ya Ini udah di tuning Udah dicoba Di motor saya Terus Setiap settingannya beda-beda ya Jadi Ada yang buat porting Buat standar Ada yang pengen limit Ada yang pengen ngok ya Jadi ini menyesuaikan Untuk Dari settingannya Nah ini untuk Karbu ini Ya basicnya sendiri Adalah PWK28 Dan kita remer Venturi nya menjadi 32 ya Jadi Suplai udaranya Lebih besar Otomatis Power atasnya Lebih enak lagi ya Dan ini Tabukan karbu Untuk Ninja SS ya Nah ini udah sama busi Kalau order karbu ke kita Atau tuning karbu ke kita Businya Gini ya Busi ini Itu Sama sih Semua busi mempunyai Plus minus ya Busi ini adalah Kalau ditanya Busi ini tipe apa bang Busi ini memang tipe panas Tipe panas Tapi kalau misalkan Teman-teman Dengan tuningan yang dari kita Tentu aja busi ini Menjadi pas Kalau dipasang di motor yang Settingannya kering Power atasnya kering Ataupun RPM atasnya kering Tentu aja bisa ngerusak mesin Sebetulnya sih mau Yang tipe dingin pun Sama ya Kalau misalkan settingan karbunya Kering Itu tentu tidak akan baik Kenapa saya pakai karbu ini Kenapa saya pakai busi ini Yang pertama Alasan yang pertamanya adalah Untuk menambah Pengapian ya Supaya lebih tebal pengapiannya ya Jadi apinya lebih gede Kenapa pengen api lebih gede Ya itu tadi Untuk mendongkrak power Ya Secara murah Ya Terus Makanya diketemukan Dengan settingan karbu yang ini Ya Jadi pas Ya Jadi jangan Mendengar itu Separuh-separuh ya Jadi nantinya Jadi tidak betul Ya Jadi busi ini Kita pakai untuk Tuningan karbu yang ini Kalau misalkan karbunya Tidak ada ya 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 jangan pakai busi ini Pakai busi yang Di Dingin aja Ya Kayak B8 ES Sama B9 ECS ya Dan Kelemahan busi yang dingin Itu cepat mati ya Kalau dikasih Settingan Basah Terus ke performa juga Loyok ya Kayak gitu ya Yang saya temukan Di Apa sih namanya Riset saya ya Jadi Busi ini Cocoknya dengan Settingan karbu yang ini Ya Jadi Kalau ditanya Settingannya abang itu Basah Apa kering ya Jadi Saya itu Membagi dua Settingannya ya Untuk bawahnya Saya bikin kering Untuk putaran atasnya Saya bikin basah ya Dan tidak semua karbu Cocok Ataupun bisa dengan Settingan yang seperti itu ya Seperti PE PE itu Tidak bisa seperti itu ya Termasuk Karbu RR Juga sama ya Biasanya Kalau misalkan Atasnya basah Ke bawahnya juga Ikut basah Ya Kalaupun bisa Itu akan menjadi Sangat sulit sekali Dalam tuningnya ya Harus punya Keahlian khusus ya Saya juga sudah pernah Ya kemarin Ngereset Karbu Ori RR ya Bisa Cuman Waktunya lama Ya lebih lama lagi ya Yang paling enak PWK PWK juga Ada beberapa Yang gak bisa ya Yang gak enak juga Kalau nyebutin merek ya Jadi ngejelek-jelekin Intinya lah Ada pokoknya PWK yang Beberapa merek Itu Tidak bisa Dibikin Seperti itu Ya Untuk ini Oli samping racing Takarannya 10 cc Ketika intrayan ya Jadi untuk 1 liter BBM Oli samping racingnya 10 cc Nanti kalau misalkan Sudah habis setengah Bisa diturunkan Menjadi 7 cc Kalau Sudah habis Pakai aja Oli samping yang Dipompa oli Ya Misalnya Pakai Moto 510 Atau pakai IDMitsu Silahkan ya Boleh Takarannya 10 cc Ya Kalau mau Awet Mesinnya Tidak ada masalah Pasti awet Karena Nanti Kalau misalkan Tidak kasih Di tanki Itu nanti Takut kinerja pompa olinya Itu bermasalah Kita kan tidak tahu Tidak selalu mengecek Kinerja pompa oli Tidak terdeteksi juga Makanya hati-hati Terus nanti Untuk blok Dan juga head Nanti dicuci lagi Pakai bensin Sebelum dipasang Di rongga-rongganya Di lubang-lubangnya Semua Dicuci dulu Pakai bensin Baru Nanti Apa namanya Dipasang Seperti itu Oke mungkin segitu saja Buat bos-bos yang minat Kita akan redikan Insya Allah Mungkin satu blok Di depan Kalau sudah Punya konsumen Sudah kelar semua Kita redikan Untuk blok OB Spesial Satu unit Lengkap Biasa mahat Oke kurang lebihnya Saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati